Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini, kami akan membuat review singkat mengenai mobil Suzuki XL7 yang tipe Alphamatic warna orange model 2023. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki XL7. Nah, sebelumnya bagian yang tarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Ayuk. Lihat dalam marketing untuk mobil Suzuki Wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Untuk mobil Suzuki XL7 ini, total ada 3 tipe. Tipe terbawahnya tipe Ceta, kemudian di petengah ada tipe Beta, dan tipe tertingginya ada tipe Alpha. Jadi bisa dibilang untuk unit yang kita review ini merupakan tipe tertinggi. Secara tampilan, untuk mobil Suzuki XL7 ini memang memiliki karakter yang sangat gagah. Mobil ini sudah dilengkapi dengan roof rail di bagian atas. Kemudian untuk yang warna orange ini, yang tipe Alpha, tampilannya model two-tone, jadi tampilannya lebih mewah. Karena tipe ini merupakan tipe tertinggi, jadi fiturnya sudah lengkap. Untuk tipe ini sudah dilengkapi dengan fitur kiles. Lalu untuk velg yang digunakan, disini menggunakan velg berukuran 16 inci. Dan juga dilengkapi dengan overbender di bagian samping yang memberikan kesan gagah. Dari bagian samping, berikutnya kita lanjut ke bagian belakang. Nah ini untuk tampilan belakangnya juga berbeda dengan XL7 yang tipe di bawahnya. Salah satu yang paling menonjol, untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan roof spoiler, jadi tampilannya jauh lebih sporty. Untuk bagian tengahnya juga terdapat beberapa aksen list warna krum, sehingga memberikan kesan mewah. Serta untuk bagian belakangnya, disini selain dilengkapi dengan kamera mundur, juga dilengkapi dengan DPR. Atau Suzuki menyebutnya dengan istilah smart e-mirror, ini berfungsi untuk merekam kejadian yang ada di bagian belakang, jadi sangat safety. Masuk ke bagian dalam, nah untuk mobil Suzuki XL7 ini memiliki kapasitas tujuh penumpang, dengan rincian dua di bagian depan, tiga di bagian tengah, dan dua lagi di bagian belakang. Serta salah satu keunggulan dari mobil Suzuki XL7 ini memiliki ruang kabin yang sangat lega. Cocok untuk mematahkan keluarga, serta siap untuk menerjang semua medan. Untuk ruang bagasinya longgar, kemudian untuk ruang kabinnya juga lega. Nah untuk masalah ruang kabin, mobil ini memiliki legroom yang longgar, kemudian headroomnya juga longgar. Serta untuk baris keduanya juga sudah dilengkapi dengan hasil double blower, ada amres di bagian tengah untuk memberikan kesan nyaman. Nah kalau amresnya ini terdekatkan, untuk baris keduanya ini dimana di tiga orang dewasa masih sangat memadai. Berikutnya ke bagian depan, nah ini untuk dashboardnya, didominasi oleh warna hitam, serta aksen karbon di bagian tengah. Untuk tampilan dashboardnya sangat sporty. Kemudian untuk bagian tengah, heginitnya sudah menggunakan heginit to put into screen, asli juga sudah digital. Untuk fiturnya lengkap, kemudian untuk tour trimnya juga terdapat pahan soft touch di bagian tengah. Nah untuk setirnya sendiri sudah dilengkapi dengan fitur auto usage steering. Karena ini terbenar tinggi, jadi untuk fiturnya paling lengkap, sudah dilengkapi dengan stability control, kemudian juga sudah dilengkapi dengan fitur start stop engine. Lalu ada manual leveling juga. Nah untuk jognya sendiri, disini menggunakan jog cover warna hitam, untuk materialnya menggunakan material bahan fabric. Nah untuk pengaturan jognya sendiri juga sudah dilengkapi dengan sekajus atau pengaturan ketinggian jog. Serta yang paling menarik, untuk bagian depannya sudah dilengkapi dengan deskamp, jadi sudah sangat safety. Dan untuk masalah mesin, mobil Suzuki XL7 ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Untuk tenaga yang dihasilkan cukup besar, max powernya mampu mencapai di angka 104,7 PS. Serta torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 138 Nm. Nah demikian review singkat mengenai mobil Suzuki XL7 yang tipe alfamatic warna orange model 2023. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki XL7. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Suzuki XL7, silakan bisa menghubungi Mbak Ayu, belia dalam marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar. Dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki XL7 semua. Terima kasih banyak setelah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.